Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menampingi keluarga korban penyekapan WNI di Myanmar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Keluarga korban khawatir adanya intimidasi dari pihak yang terlibat kasus pidana perdagangan orang untuk mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Empat keluarga korban buruh migran yang menjadi korban penyekapan di Myanmar mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan. Meski belum mendapatkan ancaman secara langsung, keluarga korban khawatir ada sindikat perdagangan orang yang akan mengintimidasi keluarga dan korban untuk mencabut laporan sehingga menggagalkan proses hukum. Keluarga korban berharap agar seluruh korban perdagangan orang dapat segera kembali ke tanah air. Sejumlah tindak kekerasan dialami korban selama disekap di Myanmar. Sebelumnya, korban dijanjikan bekerja sebagai operator marketing, namun setibanya di Myanmar, mereka malah dipekerjakan sebagai skimmer. Ketika sudah masuk ke proses peradilan, itu mereka mendapatkan ancaman-ancaman terutama dari para pelaku, korban apa pelaku, perdagangan orang. Baik secara perlibat, apa namanya secara langsung, ataupun melalui, atau oknum LSM, nah itu kami sering mendapatkan itu dan ini cukup mengganggu di dalam memberikan proses yang seadil-adilnya ya. Mengalami kemerasan fisik juga, ada yang disetrum, ada yang dicambuk, terus ada yang, ada hukuman lari, banyak semuanya hampir kena semua hukuman. Sampai saat ini keadaan anak ibu ini? Itu adik saya. Adik saya sih, keadaannya sih baik-baik aja ya. Terus sempat komunikasi sejauh ini? Sempat. Kapan beraya kembali? Terakhir pas yang perbebasan dievakuasi udah di KBRI, Pak Kom.